Akhirnya jujur di depan Nagita Slavina Raffi Ahmad Agui telah berselingkuh dengan artis cantik ini Terima kasih telah menonton Termasuk mengenai adanya dugaan aktor tampan tersebut telah berselingkuh Uniknya tak ditampik Raffi Ahmad ia justru mengakui pernah berselingkuh dengan seorang artis cantik dan juga terkenal yang diutarakan secara jujur di depan Nagita Slavina Cap sebagai aktor playboy dan flamboyan dari diri Raffi Ahmad kian terlihat jelas setelah ia mengaku telah berselingkuh di depan Nagita Slavina tersebut Hal ini bermula ketika ia sedang memandu acara di salah satu stasiun TV dimana Nagita Slavina lah yang menjadi hostnya Pada saat itu ia diberi pertanyaan seputar perselingkuhan tanpa memungkiri pria kelahiran Bandung 35 tahun ini mengakui pernah melakukan tersebut Beneran ini serius gak buat Nagita maaf ya kita kan udah 5 tahun menikah Ya bolehlah aku tamasya sedikit Ujar Raffi Ahmad Mendapati suasana makin panas Seorang ilusionis terkenal Ferdinand yang kala itu hadir sebagai bintang tamu Menawarkan diri untuk menghipnotis bapak dua anak tersebut Ia meminta agar Raffi Ahmad membayangkan tangannya dilumuri oleh lem untuk memudahkan masuk kalam bawah sadarnya Sambil dibayangin tangan lu dilumuri lem banyak sekali terserah lem apapun itu yang paling kuat Saking banyaknya yang masuk ke telapak tangan dan selah-selah jari lemnya makin lama makin kering Tangan sama jari ini nempel erat sekali Dipaksa lepas justru makin keras dan juga nempel Pinta Ferdinand Diceritakan Raffi Ahmad kala sedang dalam kondisi terhipnotis perselingkuhan terjadi ketika ia masih berpacaran dengan Tias Mirasi Ada penyesalan atau apa gitu sama Tias ada yang pengen disampaikan gak? Mungkin yang selama ini gak pernah disampaikan sekarang pengen disampaikan tanya Ferdinand Raffi pun mengakui jika ia memiliki dosa karena telah mengkhianati cinta wanita yang dipacarinya sekitar setengah tahun tersebut Ia mengaku telah menjalin hubungan dengan artis cantik dan terkenal Velo Feveksia Sebelum akhirnya benar-benar berpisah dari Tias Mirasi Ada aku cuma mau ngaku dosa aja Waktu itu aku bilang sama kamu kita putus terus aku sama Velo Feve ujar Raffi dengan gayanya yang salah tingkah Sebenernya aku udah pacaran sama Velo Fe duluan Jadi aku minta maaf gitu sorry Mau ngomong gitu aja sih aku Papa Raffi Ia pun meminta maaf karena pernah berbohong kala itu dan baru bisa terbuka kini soal masa lalunya tersebut Sementara Nagita Slavina nampak hanya tersenyum simpul mendapati sikap masa lalu Raffi Ahmad di masa lalu tersebut Jangan lupa shoot co candel합ui Sementara like-siting Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton